Sebentar, Pak. Mungkin untuk sekedar edukasi atau sosialisasi sudah cukup masif, Pak, di media maupun di acara-acara di masalah. Cuma mungkin kalau saya menilainya, ini tentang tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, Pak. Ini mungkin yang menjauh berkurang, Pak. Sebelum sekarang kalian, apa saja kebijakan pemerintah, pasti banyak penentangan-penentangan. Baik itu dari masyarakat awam ataupun masyarakat yang kelas elit, Pak. Apalagi dengan banyaknya debat-debat di media, di televisi, itu membuat masyarakat pusing dengan antipati. Dan mungkin ada baiknya pemerintah itu mulai lagi menaikkan di bawahnya, mungkin dengan bersikap agak lebih tegas atau memaksa. Ini, Pak. Karena itu tadi, Pak. Tindak kepercayaan masyarakat, Pak. Kalau kita melihatkan sekarang sudah banyak di mana-mana saja, sudah banyak himbawan-himbawan, memakai masker, tidak membuat kerumunan. Nah, cuman dilemanya sejak pesta-pesta itu masih diizinkan juga, Pak. Walaupun dengan catatan memakai protokol kesehatan, tapi siapa yang mengawasi, seperti itu, Pak. Dan masyarakat melihat protokol kesehatan itu dilanggar, tidak ada sanksi tegasnya bagi orang-orang yang mengadakan pesta dan bagaimana. Dan cuman bagi sekelintir orang itu dilaksanakan penindakan, Pak. Mungkin itu, Pak. Kalau orang-orang itu kira-kira bertentangan dengan pemerintah, ya. Itu ditindak, ya, Pak. Kalau yang enggak aman-aman saja, walaupun dia kompoi-kompoi. Di Polora, Pak, jadi masyarakat semakin hati-hati, seperti kasus-kasus Habib Rizik, gitu, Pak. Dia sudah memenuhi kewajibannya, sudah dibayarnya, dan enggak. Cuman tetap dijalankan juga aturan kedia. Nah, yang lainnya bagaimana? Pemilihan Pali Kota Solo, misalnya. Pastinya ada kebanyakan-kebanyakan pengumpulan orang. Tapi kan hilang dari media, Pak. Makasih, Pak. Jadi, sementara anak Pak Lurah dibiarin saja, ya. Ya, itulah, Pak. Itulah yang terjadi saat sekarang ini. Kita jadi apa ya. Kadang-kadang memang betul juga sih yang Bapak bilang. Masyarakat itu sudah mulai antipati terhadap pemerintah. Pergitakan yang dibuat itu untuk dilanggar, gitu, ya. Juga tidak ada sanksi terhadap apa yang dilanggar Walaupun sebenarnya ada sanksi Tapi pemerintah sekali lagi juga tidak tegas Malah kecenderungan terbang pilih Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas komennya Kita lanjutkan bahwa Seperti yang saya sudah bilang minggu kemarin Kalau dalam aturan Kepres itu 2015 itu memang yang disebut sebagai Ketiga itu, pemerintah-pemerintah itu memang di bidang infrastruktur Di bidang infrastruktur Sehingga memang bagaimana pemerintah dan swasta itu nanti Berserjasama dalam pembangunan infrastruktur Karena infrastruktur itulah yang akan menghabiskan dana Atau keuangan yang cukup besar Dan itu memakan waktu yang panjang Sehingga pendanaannya memang perlu besar Kisah sama antara pemerintah dan swasta itu merupakan terobosan Yang bisa dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah Perlewatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan Dengan prinsip tetap pemerintahan yang baik Dewasa ini telah menjadi tren kecinturkan global sebagai model penyelenggaraan pemerintahan yang umum Jadi memang Pemerintah itu dikatakan baik atau good governance itu tidak hanya bisa dikelola oleh pemerintah saja Kalau hanya pemerintah saja berarti pemerintah menjadi kuat Kalau pemerintah kuat tentu menjadi otoriter Sekarang ini kita lihat ya mohon maaf nih ya Tidak menyalahkan atau membela Atau juga berasal dari kubu apapun Karena kita sebagai ASN harus netral ya Bapak dan Ibu ya Kita bisa melihat dan bisa masalahkan sendiri Bapak dan Ibu yang menjadi ASN kan sudah sejak zamannya mungkin zamannya SBY Itu zaman Jokowi sudah 2 periode mungkin ya Atau mungkin sudah ada yang 3 periode presiden jadi ASN Kita bisa merasakan bagaimana di era-era tersebut Kalau kita lihat sekarang ada orang yang mengatakan zaman sekarang lebih Seperti kembali lagi ke zaman lebih baru Ada yang mengatakan seperti itu Karena ada oligarki kekuasaan Jadi ada istilahnya Aji Mumpung Mumpung orang tua saya pejabat ya saya ikut juga lah gitu ya Walaupun dulu dia katakan Dia tidak akan ikut-ikut dalam politik Saya hanya akan berjualan pisang melon saja ya di Solo Tapi sekarang kok malah ikut Menantunya si Anu ikut Pengunakannya si Anu ikut Jadi kan sekarang seolah-olah negara ini punya nenek-oyang mereka Jadi ada statement-statement yang mengatakan bahwa ada oligarki politik Ada terah semacam dulu kalau di Banten itu Waktu ratu-atut jadi gubernur gitu ya Jadi ratu-atut jadi gubernur Bupati, wali kota itu dunsana-dunsana aja semua Adeknya, Iparnya, pengunaannya Semua jadi bupati, wali kota di Banten Itu kan jadi heboh, sempat heboh Sekarang nuansa-nuansa seperti itu juga penuh Akhirnya penuh ini Kalau KKN akhirnya ya Ini pendapat-pendapat yang saya lihat beredar di media-media mainstreaming Tapi secara Bapak Ibu bisa komentar nanti misalnya tidak seperti itu Atau juga bahwa apa yang dilakukan itu tidak semacam oligarki politik Tapi memang semua orang mempunyai hak untuk berserikat dan berkumpul Pasal 18, Undang-Undang Nasar, Undang 45 Menyatakan demikian Terus juga misalnya ada beberapa pembubaran ormas misalnya Itu kan juga saya pikir Kalau misalnya pemerintahnya kuat akan menjadi oligarki itu Sehingga masyarakat swasta ataupun LSM akan menjadi kendrung lemah Padahal sebenarnya dalam tata kelola pemerintahan itu Ketiga atau lainnya harus setara Paling tidak harus sejajar kedudukannya Sehingga satu dengan yang lainnya bisa saling mengontrol Jadi tidak ada dominan terhadap yang satu dengan yang lainnya Nah kalau sekarang kita lihat kan negara ini kuat gitu ya LSM-LSM yang tidak sependapat dengan pemerintah itu diubahkan Diubahkan Kita bisa melihat argumen-argumen itu Tapi kalau LSM-LSM misalnya yang pro kepada pemerintah Walaupun di satu sisi mungkin saja Tidak memberikan Bukan cerahan kepada masyarakat Nah itu usaha tetap eksis Jadi Bapak dan Ibu kita sekarang dihadapkan dengan dunia Dengan negara Indonesia yang menurut saya tidak good governance Menurut saya Bapak-Ibu ini Boleh Bapak-Ibu nanti silakan disanggah Karena negara menurut saya sekarang terlalu kuat Terlalu kuat sehingga swasta dan masyarakat Serta LSM agak sedikit dipinggirkan Negara membuat kebijakan Tanpa misalnya mengindahkan atau memiliki keterlibatan masyarakat Betapa luar biasanya misalnya Penolakan terhadap undang-undang cipta kerja Yang diundangkan menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020 gitu Menurut para pengusaha Yang saya inikan itu di satu sisi memang membuat investor itu mudah untuk masuk ke Indonesia Tapi di sisi lain itu juga merugikan investor dari dalam negeri sendiri Karena itu juga selain itu juga merugikan tenaga kerja katanya Tidak ada lagi uang pesawat Dan kalaupun ada tidak seperti yang sebelumnya Jadi ada kerugian-kerugian yang dialami oleh tenaga kerja Itu yang dikatakan oleh para pengusaha Ya ke saya Betul apa anda ulah-walam ya Karena saya juga tidak terlalu mendalami undang-undang nomor 11 tahun 2020 itu tentang cipta kerja itu Tapi katanya memang ada beberapa fasal yang tidak sesuai atau melanggar sebenarnya Tapi ya pemerintah tetap maju Karena pemerintah meyakini bahwa Undang-undang itulah yang mampu untuk memotong atau memangkas Birokrasi daripada investasi yang selama ini menjadi persoalan Dari segi yang lainnya infrastruktur itu Dikatakan juga perlunya kerjasama pemerintah dan kuasa itu adalah sebabkan kelengkapan fasilitas Sarana dan infrastruktur ini akan telah ukur serta penopong majunya sebuah wilayah atau kota setempat Jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan Bapak dan Ibu bahwa Kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana Itu menjadi tolak ukur Setelah wilayah itu dikatakan maju atau tidak Di Indonesia ini kan dikatakan wilayah maju itulah negara yang Fasilitas dan prasarana ini cukup maju Setelah Jakarta dipilihlah kota Palembang Tempat tuan rumah Asian Games Berarti kan disitu adalah salah satu kota yang dikatakan Berarti sarana dan prasarana yang lengkap Dan menjadi kota metropolitan juga mungkin ya Setelah Jakarta Nah jadi Dan infrastrukturnya dibangun luar biasa Kalau di Bukit Tinggi atau di Padang Atau di 50 kota Kira-kira infrastruktur apa yang dibangun sekarang Ya untuk misalnya untuk menopang kemajuan wilayah Kalau di Padang kita lihat hanya jalan tol itu Yang di Korkoto itu ya Yang nanti tembusnya katanya ke kota Tekan baru Nah tapi kalau di Bukit Tinggi Apa ya yang dibangun ya infrastruktur Kebun binatang pun juga sekarang Tidak cukup representatif lagi kan ya Bapak dan Ibu ya Sudah ini kan ya Dengan rumah-rumah penduduk sekitar gitu Sehingga kalau kita pergi ke Bukit Tinggi Itu yang susah mencari adalah tempat parkir Jadi kalau mau ke Taman Magasat Wakinantan itu Nah itu parkirnya luar biasa susah Kalau kita pergi di hari libur Wah jangan menharap dapat tempat parkir Ya Bu Piyo ya Walaupun parkirnya di pinggir-pinggir itu Ya kita harus menunggu antrian gitu Kalau bisa langsung bisa dapat tempat parkir Kalau tidak ya Silahkan lah parkir mungkin agak jauh Kalau di 50 kota saya tidak tahu Kalau juga di kota Poyakubu saya tidak tahu Ya kira-kira fasilitas Atau infrastruktur apa yang sedang dibangun Untuk penumpang wilayah Atau kota setempat saya sekarang Kira-kira ada Bapak Ibu Ya karena jarang ya berkunjung ke sana Jadi saya tidak tahu kondisi daerahnya seperti apa Kalau Pak Deddy di mana Pak Deddy? Di Poyakumbu Pak Poyakumbu kota ya Pak? Ya Pak Ada infrastruktur yang dibangun gak Pak? Kantor Wali kotanya masih di atas bukit itu Pak? Yang di Simpang Balai Panjang itu? Oh sudah pindah sekarang Pak Di Bosa Kota Lani Oh di mana sekarang Pak kantor Wali kotanya? Di dekat rumah sakit Ibn Sina Pak Lapangan Bola Ini Pak Lapangan Bola Waalaikum Sudah pindah ya Pak? Sudah Kalau yang di 50 kota Di Seri Lamak ya Pak? Di atas bukit itu kan ya? Ya di atas bukit itu Cuman yang sekarang di Poyakumbu itu Infrastrukturnya memang itu normalisasi Batang Agam yang membelah dua kota Poyakumbu itu Pak Terus kali bos untuk pengendalian Atau antisipasi banjir nantinya Jadi di pinggir Batang Agam itu dibikin jalan Kayak di Padang itu Pak Itu yang menyebabkan sering banjir besar itu Pak ya? Ya Oke Baik Pak dan Ibu Infrastruktur itu sendiri Dalam International City Account Management Menyebabkan bahwa Di samping perdanaan infrastruktur tradisional Malah YPBN Terdapat beberapa tantetik lain Pembiayaan infrastruktur Yang ini melalui sumber perdanaan baru Ya mekanisme pembiayaan baru Dan pola perdanaan baru Nah ini juga menjadi penting Pak dan Ibu ya Sumber-sumber perdanaan baru Yang dimaksud di sini Adalah bahwa Pemerintah perlu mencarikan Sumber-sumber perdanaan baru Ya Apakah tadi dari mekanisme utang Atau mekanisme joint venture Atau belajar sama G2G gitu ya Government to Government Atau G2B Government to Business Gitu misalnya Ya Itu tergantung Pemerintahnya nanti Seperti apa mekanismenya Nanti kita akan lihat Pola-polanya seperti apa Ya mekanisme pembiayaan baru Ya pola perdanaan baru Dan segala macamnya Ini di Suyendra 2017 Kerjasama pemerintah dengan swasta ini Menurut International Monetary Fund Atau EMF Bahwa kerjasama pemerintah dan swasta Merupakan bentuk Ya Suasta dalam Piden aset infrastruktur Atau jasa Pada program 2006 Menurut Bahwa kerjasama pemerintah dan swasta Adalah sebuah kesepakatan Atau kontrak Antara pihak pemerintah Dan pihak swasta Dimana pihak swasta Mengambil alih Fungsi pemerintah Dalam period tertentu Ya Pihak swasta Menerima kompensasi Atas fungsi yang dijalankan itu Baik secara langsung Ataupun tidak langsung Dan pihak swasta Juga siap menerima risiko Ya Atas kinerjanya Menjalankan fungsi Tersebut Fasilitas publik Seperti lahan Sumber daya Lainnya Boleh ditransfer Atau disediakan oleh swasta Jadi Sekali lagi Bapak dan Ibu Karena kekurangan dana Tadi itu Ya Pemerintah Ya Memberikan alih fungsi itu Kepada pihak swasta Seperti yang saya katakan Dalam pembangunan infrastruktur jalan Misalnya Jalan tol Ya Seperti yang dikatakan minggu sebelumnya Bahwa misalnya Swasta diberikan Kewenangan untuk mengelola Pembangunan jalan tol Setelah jalan tol itu Dibangun Diberikan hak Kepada swasta Untuk mengelolanya Tergantung Kontraknya berapa tahun Ada yang 20 tahun Ada yang 30 tahun Misalnya Apakah misalnya Setelah itu Nanti menjadi Milik Pemerintah Itu tergantung lagi Apakah nanti Kontraknya diperpanjang Atau seperti apa Itu yang Yang dikatakan Sebagai Tidak sama Pemerintah dan Swasta dalam Infrastruktur Public Private Partnership Sendiri Merupakan alat Untuk meningkatkan Efisiensi Dan meningkatkan Kualitas produk-produk Dalam Pelayanan Ya Karena kita tahu Misalnya Pemerintah Sekali lagi Tidak bisa Bekerja sendiri Tidak bisa Mengerjakan Suatu Bekerja sendiri Karena Sumber daya Maka Perlu adanya Kerjasama Dengan Pihak swasta Kita tahu Misalnya Di Dalam Hal Apa namanya Menghasilkan produk-produk Layanan Ya Itu bisa Dikerjakan oleh Pihak swasta juga Bapak dan Ibu Ya Jadi Kalau Menurut Kepres 2015 Itu hanya Di bidang Infrastruktur Tapi Sebenarnya Bisa kita Kita Perluas lagi Ke bidang-bidang Yang lainnya Sehingga Tujuan bersama Yang tidak Dicapai Dalam Skema Public Partnership Ini adalah Untuk meningkatkan Efektivitas Dan Efekensi Dalam Pelaksanaannya Ya Sehingga Lebih efektif Dan Lebih Efisien Gitu Meningkatkan Kualitas produk-produk Dalam Pelayanan Terus adanya Pembagian modal Karena Tidak bisa Hanya dikerjakan Oleh Pemerintah Saja Tapi ada Sharing Value Ada Pembagian modal Pembagian risiko Jadi Risiko Harus Ditanggung Bersama Jadi Ada Nanti Bisa jadi Ada Manajemen Risiko Bapak Ibu Kan belajar Risk management Ada Nggak Di MM Belajar Manajemen Risiko Ada Pak Didi Belum ada Atau Memang Tidak ada Mata Itu penting Juga Melihat Risiko Kita harus Melihat Tuga Bagaimana Kalau kita Mengerjakan Ini Apa Risiko Yang harus Kita Keluarkan Seperti Misalnya Menajemen Risiko Seperti Asuransi Bapak dan Ibu Kalau kita Ingin Asuransi Itu kan Manajemen Risiko Risk management Kalau Bapak Ibu Punya Mobil Misalnya Atau Punya Rumah Itu Diasuransikan Itu kan Asuransi Itu kan Uang hilang Ibaratnya Uang hilang Tidak akan Kembali Kecuali Kalau Asuransi Pendidikan Asuransi Kesehatan Juga Kalau kita Sehat-sehat Saja Tidak Kita Bisa Pergunakan Asuransi Tapi Kalau Ada Kita Kurang Sehat Atau Sakit Kita Bisa Pergunakan Asuransi Terus Uangnya Kemana Apa Hilang Sama Juga Dengan Asuransi Mobil Setiap Bulan Setiap Tahun Misalnya Bayar 2 Juta Uang Ya kan Mobil Saya Tidak Apa Saya Sehat-sehat Saja Ngapain Saya Bayar Asuransi Tapi Pas Sakit Bingung Wah Bayarnya Banyak Akhirnya Terpaksa Asuransi Yang Tidak Dibayar Dulu Saya Kena Penalti Jadi Memang Itu Juga Yang Harus Ditanggung Oleh Pemerintah Risiko Risiko Kerjasama Apakah Nanti Beruntung Atau Merugi Itu Ditanggung Secara Bersama Antara Pemerintah Juga Kompetensi Atau Keahlian Sumber Daya Manusia Secara Bersama Sama Itu Juga Menjadi Menjadi Penting Dalam Prawi Kepat Panarset Ini Pengertian Saya Pikir Sudah Tujuannya Adalah Untuk Kolaborasikan Peran-peran Tersebut Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Ini Dimana Serta Swasta Menyediakan Modal Investasi Penting Dalam Pengenangan Penjian Perasaan Skala Besar Sehingga Maksudnya Sesuatu Serta Maka Pemerintah Akan Lebih Tumbuh Efisiensi Diperkirakan Yang lebih Baik Dalam Pelayanan Bervariasi Jadi Kalau Misalnya Sesuatu Hal itu Dikompetisikan Tentu Akan Lebih Diharapkan Akan Lebih Berkualitas Barang Yang Dihasilkan Tapi Kalau Itu Dimonopoli Tentu Barangnya Itu Itu Saja Tidak Ada Kompetisi Jadi Dia Merasa Mokoknya Begitu Saja Jadi Kalau Dia Dikompetisikan Sektor Suasta Ini Maka Setiap Tahun Tentu Mereka Akan Mencoba Untuk Memberikan Kualitas Yang Terbaik Tentu Coba Untuk Memberikan Kualitas Yang Terbaik Dari Yang Sekarang Ada pun Prinsip Dari Pertiga Itu Bapak Dan Ibu Adalah Sinergi Antara Pemerintah Dan Sektor Suasta Dapat Dilakukan Dalam Memberikan Berbagai Pelayanan Terhadap Masyarakat Jadi Sinergi Sinergisitas Jadi Bapak Ibu Juga Bisa Melakukan Penelitian Tesis Sinergisitas Pemerintah Dan Swasta Sinergisitas Antara Sektor Dalam 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 Pembangunan Perisata Di Kota Bukit Tinggi Atau Sinergisitas Antara Kabupaten 50 Kota Dan Kota Payakumbuh Dalam Penanganan Banjir Itu Yang tadi Tentang Batang Agam Itu Itu kan Gak Bisa Hanya Satu Kabupaten Saja Kan Tapi Ada Dua Kabupaten Yang Bekerja Sama Jadi Gak Hanya Bisa 50 Kota Saja Dan Gak Hanya Bisa Kota Payakumbuh Saja Itu Bisa Bapak Dan Ibu Bisa Melakukan Penelitian Seperti Itu Jadi Pelayan Pelayanan Terhadap Masyarakat Yang Dihazirkan Dari Pola Kerjasama Ini Kemudian Diharapkan Dapat Memainkan Peranan Yang Penting Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Dalam Pembangunan Jadi Memang Kalau Seseorang Misalnya Dihadapkan Dengan Disandingkan Dengan Saing Yang Lain Tentu Yang Bersangkutan Tentu Berusaha Untuk Memberikan Yang Terbaik Tapi Kalau Selama Ini Dia Yang Monopoli Tentu Dia Ogahan Maksud Saya Misalnya Dia Memberikan Pelayanan Seadanya Karena Memang Tidak Ada Saingan Mau Jelek Mau Baik Mau Buruk Tidak Ada Masalah Karena Dia Satu-satunya Tapi Kalau Kita Berikan Kompetisi Bahwa Kalau Perti Pelayanan Yang Diberikan Jelek Maka Bisa Jadi Kita Putus Kontrak Kontrak Yang Saya Tawarkan Bisa Kita Putus Kita Ganti Yang Lain Tentu Yang Bersangkutan Akan Berpikir Dua Kali Untuk Tidak Berikan Pelayanan Yang Terbaik Pelayanan Pembangunan Tersebut Menyangkut Proses Dari Perbaikan Dari Kondisi Satu Ke Kondisi Yang Lain Jadi Kalau Ada Persaingan Tentu Kita Berusaha Untuk Lebih Meningkatkan Kualitas Meningkatkan Kualitas Dalam Perkembangannya Pembagian Peran Antara Pemerintah Dan Swasta Tersebut Terdapat Titik-tekan Yang Sama Yang Masih Diperlukannya Peran Pemerintah Jadi Walaupun Ada Kerjasama Dan Itu Dilimpahkan Kewenangannya Sepenuhnya Kepada Swasta Tetapi Tidak Dilepas Begitu Saja Bapak Dan Ibu Tetap Ada Kontrol Daripada Pemerintah Dalam Bentuk Aturan Dalam Bentuk Regulasi Jadi Tidak Dilepas Begitu Saja Misalnya Dalam Pembangunan Jalan Tol Swasta Sudah Membangunnya Dengan Uangnya Dan Dia Kelola Dan Swasta Tidak Bisa Seenak Perutnya Saja Untuk Menaik Dan Menurunkan Tarif Tol Perlu Diatur Oleh Pemerintah Kalau Tidak Diatur Tentu Swasta Akan Sangat Arogant Sekali Dalam Menentukan Tarif Jalan Tol Seenak Saja Untuk Menaikkan Yang Penting Mereka Dapat Untung Masyarakat Jadi Buntung Tentu Pemerintah Perlu Mengaturnya Di situ Jadi Sekali Lagi Walaupun Ada Kontrak Kerjasama Tetapi Tidak Sepenuhnya Itu Di Diberikan Kepada Pihak Swasta Ada Aturan Aturan Yang Masih Diperlukan Yang Perlu Dibuat Oleh Pemerintah Jadi Peran Pemerintah Tidak Menghilang Melainkan Konsekuensi Yang Muncul Dapat Memposisikan Dan Dapat Diperkirkan Dimana Seharusnya Pemerintah Itu Tampil Jadi Peran Pemerintah Di situ Hanya Sebagai Regulator Saja Sebagai Apa Namanya Yang Mengatur Sama Juga Misalnya Dengan Kuliah Misalnya Kami Di S1 Misalnya Bahwa Dengan Konsep Student Center Learning Itu Kita Tidak Sebagai Dosen Itu Tidak Terlalu Memberikan Banyak Materi Tetapi Kita Hanya Sebagai Apa Namanya Fasilitator Atau Kita Hanya Sebagai Mediator Atau Kita Hanya Sebagai Moderator Tapi Semuanya Mahasiswa Seharusnya Juga Di S2 Seperti Itu Jadi Ceramah Ceramah Kelas Ceramah Itu Tidak Ada Lagi Apalagi Kalau Di S3 Bapak Ibu Kami Sudah Ready Minggu Depan Makanya Mohon Maaf Bapak Dan Ibu Mungkin Minggu Depan Itu Kelas Kita Minggu Karena Hari Sabtu Itu Kuliah Perdana Di S3 Di Tempat Saya Jadi Jadwal Saya Ngajar Jadi Mungkin Minggu depan Kita Ada Satu Kali Pertemuan Lagi Pertemuan 56 Kalau Tidak Salah Kemarin Saya Ditawarkan Apakah Bapak Mau Kuliah Hari Sabtu Atau Hari Minggu Berarti Ada Peluang Untuk Hari Minggu Saya Kuliah Juga Kalau Bapak Ibu Berkenan Sudi Kerujakan Tentu Saya Lebih Apa Namanya Karena Ini Kuliah Perdana Saya Kuliah Hari Sabtu Tentu Mata Kuliah Ini Saya Minta Bergeser Ke Hari Minggu Depan Mudah Bapak Ibu Tidak Keberatan Karena Bentrok Saya Kuliah Di Dua Ini Sementara Saya Kuliah Juga Di Tempat Bapak Kuliah Juga Di S3 Pilih Perdana Minggu Depan Jatuh Dari Sabtu Kalau Saya Cek Lagi Nanti Kita Diskusi Lagi Jam Berapa Kalau Bisa Kita Geser Ke Hari Minggu Kalau Enggak Tetap Dari Sabtu Tapi Mungkin Jamnya Akan Mundur Nanti Saya Coba Cek Bapak Dan Ibu Tapi Kalau Bisa Saya Berharap Bapak Dan Bidu Bisa Hari Minggu Karena Waktu Itu Saya Dapatkan Jadwal Di Hari Sabtu Dan Minggu Dan Kebetulan Saya Mintanya Di Hari Sabtu Ya Kira-kira Pak Dan Ibu Bisa Dari Minggu Minggu Depan Bisa 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 Ya Memang Jadwal Sabtu Minggu Jadwal Kuliah Di Sabtu Minggu Jadi Itu Nanti Saya Juga Akan Bicarakan Sama Bu Dona Bahwa Mungkin Minggu Depan Untuk Pertemuan Yang Sekarang 3 4 5 6 5 6 Mungkin Saya Akan Masuk Hari Minggu Jumlah Jamnya Nanti Kita Sesuaikan Bapak Dan Ibu Tapi Minggu Depan Apakah Kalau Saya Terserah Saja Jamnya Jam Berapa Yang Penting Tidak Mengganggu Aktivitas Bapak Dan Ibu Jamnya Kalau Kemarin Ditawarkan Jam 2 Saya Hari Minggu Kalau Saya Ditawarkan Jam 2 Sampai Jam 5 Berarti 2 3 4 2 3 4 5 Jadi Nanti Kita Sepakati Bersama Jadi Apa Namanya Jadi Sekali lagi Paran Pemerintah Ini Tidak Dinafikan Tapi Memang Mereka Dapat Peran Cuma Tentu Porsinya Berbeda Sama Dengan Ini Kalau Dosen Itu Perannya Di Kuliah S1 Itu Tentu Akan Berbeda Di Kuliah S2 Itu Akan Berbeda Di Kuliah S3 Nanti Kalau Bapak Ibu Setelah Tambah Di MM Ini Kalau Berminat Kuliah S3 Di Unan Sudi Kebijakan Boleh Nanti Kontakt Saya Untuk Ini Uang Kuliahnya 10 juta Bapak Dan Ibu Satu semester Uang Kuliahnya 10 juta Satu semester Kita Patok Tiga Tahun Selesai Tapi Dicatatannya Patok Mematok Urusan Gampang Tapi Penuh Kita Kembalikan Ke Mahasiswa Kuliah 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 Ibu Ada pertanyaan Sampai Disini Tadi Saya Ngobrol Silahkan Kalau Ada Yang Mau Kita Diskusikan kalau belum ada sebentar Bapak Ibu saya izin dulu sebentar ke belakang ya mati layar sadonya ya man teman halo enggak ada yang medain layar loh Iif ini sama Pak tadi ke belakang iya kawan-kawan kau masih layar sadonya kalau ada lebih mandilah nih kurang takut tercicu kurang takut tercicu Deddy mereka lakon gini mereka ke belakang enggak ada yang ada yang bintu cari lakon satu sadar ini dia ini masuk lakon tu je kan ni nak lihat saya baca dulu 4.2 hihihi hei eca muncul hati-hati disiduk eca Pengertian kamera, Lai. Sekitarnya ada sangat jauhnya, teman-teman. Yang minta-minta kamera itu. Oke, Bapak dan Ibu. Maaf-maaf, saya kembali. Gimana, ada yang mau kita diskusikan? Ada, Pak. Silahkan. Bapak, kalau fungsi, kan kalau misalnya kita kerjasama dengan swasta, pemerintahan swasta itu sistemnya gimana, Pak? Soalnya kan fungsi utama pemerintah itu sebagai regulator kalau terhadap swasta, kan, Pak? Dan kan ketika, maksudnya, kalau kita bekerjasama partnership itu kan harus equal, jadi harus sama, kan? hak dan kewajibannya masing-masing. Sedangkan, bukan yang nanti jadinya bertabrakan, gitu, Pak. Fungsi pemerintah itu tidak bisa menjadi regulator terhadap yang swasta yang bekerjasama jatuhnya. Takutnya nanti monopoli juga jatuhnya. Bukannya gitu, Pak. Seandainya private government partnership ini di sektor-sektor vital, kan? Misalnya sumber daya, contohnya infrastruktur lah, kayak penyediaan jalan tol yang paling utama. Bisa jadi kalau misalnya, apa ya, jatuhnya. Bukannya mematikan, malah mematikan persaingan jatuhnya, bukannya. Seharusnya kan idealnya persaingan itu tumbuh. Tapi ketika, kalau dilihat dari perjanjian itunya, nanti fungsi utama pemerintah yang sebagai regulator ini, malah nanti akan membuat peraturan yang menguntungkan hanya beberapa kelompok atau beberapa pihak perusahaan swasta yang bekerjasama. Sedangkan perusahaan yang lain yang belum bekerjasama tidak dapat masuk ke dalamnya. Bukankah seperti itu nanti, Pak. Contoh yang paling gampang aja, yang sudah mulai terjadi adalah pada pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah itu harus melalui sistem e-katalog. Berarti kan UMKM atau apapun yang belum terhubung ke dalam e-katalog tidak dapat masuk ke dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Beda seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya, ibaratnya orang dari Paekumbu atau orang dari Bukit Tinggi bisa mengambil barang dari hanya toko mulai atau apa yang telah setahun, meskipun dia belum tergabung pada e-katalog. Dan kalau sekarang kan yang penting adalah mereka harus masuk e-katalog terlebih dahulu, meskipun barangnya itu adanya, cuma ada di Pekanbaru. Jadi pihak yang dekat karena belum tergabung di e-katalog tidak bisa dibeli. Dan malah jadinya bukan menimbulkan kompetisi, malah mematikan kompetisi jatuhnya, Pak. Mungkin kira-kira bukannya jatuhnya nanti bisa seperti itu di private government partnership ini. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih Pak Arief Yor. Bapak dan Ibu ada yang mau mengomentari? Silahkan. Pertanyaan Pak Arief Yor tadi. Silahkan. Pada Ibu ada yang mau berkomentar? Silahkan. Kira-kira dengan adanya kerjasama ini, nanti malah yang diuntungkan itu adalah beberapa pihak swasta. Begitu ya Pak ya. Pihak swasta tertentu, misalnya karena sudah di-cut dengan e-katalog dan segala macamnya. Bapak dan Ibu, silahkan. Pak Deddy, mau berkomentar? Silahkan, Pak. Ya, Pak. Kalau kita melihat, tentu saja yang diuntungkan itu swasta, Pak. Karena kan mereka yang mengeluarkan modal untuk pembangunan. Ini juga terjadi di Baya Kumbu, Pak. Itu pembangunan salah satu mal di Baya Kumbu. Itu kan bekerjasama yang ada di-3 juga. Dan mereka memang saatannya dan mengambil hasilnya, mak, apanya, hasilnya. Tidak salah itu selama 30 tahun, Pak. Dan 30 tahun, kalau menurut banyak orang, itu masa ekonomis dari gedung yang dibangun tersebut sudah habis. Dan nanti diserahkan ke pemerintah, ke Pemda, mereka harus memperbaiki lagi, harus luar modal lagi, Pak. Nah, cuman mungkin yang bisa kita ambil dari kerjasama ini ya, karena ketidakberdayaan pemerintah. Nah, dana-dana untuk membangun hal tersebut. Makanya terpaksa diserahkan kepada pihak ketiga. Seperti itu, Pak. Halo, Pak Eka, ada komentar? Eka Putra? Eka Putra? Silahkan. Halo, Pak Amir. Pak Eka sama Pak Amir masih ada di kelas ini enggak ya? Jangan-jangan saya ditinggal aja nih. Lagi kemana gitu. Ditinggal ngawin lagi, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, boleh, Pak. Silahkan, Pak, berkomentar, Pak. Biar kita dengarkan juga suara Bapaknya. Udah nampak saya apa? Ini Amir dulu ada dua, Pak. Amir Hamzah satu, Amiruddin satu, Pak. Ya, ya. Ini Pak Amir dua-duanya saya minta komentar nih. Pak Amir Hamzah sama Pak Amiruddin. Amiruddin lah dulu, Pak, bagusnya. Saya udah paham semua yang disampaikan, Pak. Jadi, mencari pertanyaan dulu, Pak. Agar udah... Bukan ini, Pak. Saya ingin Bapak mengomentari yang ditanyakan Pak Arifel justal tadi. Boleh, Pak Arifel, diulang lagi? Gimana tadi? Kalau udah tua ini agak susah dikit nangkap. Ya. Kan, private partnership, government partnership itu, kan, harus setara atau equal. Nah, kalau pemerintah itu, sedangkan fungsi utama pemerintah itu kan sebagai regulator, Pak. Nah, bukannya nanti ketika pemerintah bekerja sama dengan swasta, jadinya malah mematikan persaingan. Kan tadi dibilangnya salah satu keuntungannya menimbulkan persaingan, atau at least akan lebih baik, meningkatkan pasar, segala macam. Bukannya nanti malah menghilangkan persaingan, malah nanti jadinya monopoli. Kan, bukan seperti itu. Malah berbahaya seharusnya, kalau private government partnership di sektor-sektor vital. Bukannya seperti itu. Itu pertanyaan nih tadi, Pak Amir. Untuk hal vital ya, Pak. Untuk hal vital. Soalnya kan kalau infrastruktur kan hal vital tuh. Nah, contohnya paling gampang aja, salah satu private partnership yang kita rugi kan, sampai sekarang tambang di Papua tuh, tambang emas. kan sampai sekarang logikanya, kesannya katanya kerjasama, tapi kan gak untung. Ya, kan seperti itu. Bukannya nanti takutnya jika semua sektor kerjasama antara government sama swasta di, apa, semua untuk semua sektor, nanti jatuhnya, ya, kayak, apa ya, aduh, saya lupa, prinsipnya, apa, kalau yang semuanya swasta, ya, jadi begini, pada prinsipnya, pemerintah itu kan memiliki regulasi atau kebijakan, yang mana kebijakan atau regulasi tersebut nantinya membutuhkan pihak-pihak swasta untuk membantu kebijakan atau regulasi pemerintah. karena pemerintah itu lebih sedikit daripada sektor swasta, maka ada semacam bentuk aturan-aturan tertentu yang nantinya akan dirapat plenulkan, sehingga nanti itu semacam bentuk persaingan tender, baik di dalam bidang infrastruktur, maupun dalam bidang perekonomian yang lainnya. maka bagaimanapun pihak pemerintah tetap membutuhkan yang namanya pihak swasta. Jadi, untuk keuntungan yang dimaksud, menurut saya, keuntungan itu kan jatuhnya nanti juga termasuk untuk kerakyat, untuk artinya seperti keuntungan itu bukan pribadi atau perorangan, perindividu, tapi kembali lagi nanti untuk menaikan kesejahteraan rakyat. Jadi, menurut saya di bagian-bagian mananya yang nanti ada semacam ketimpangan-timpangan mengenai keuntungan tersebut, itu menurut saya hanyalah segelintir dari pihak-pihak swasta atau oknum dari kepemerintahan. Karena, menurut saya, anturan dari atau prinsipnya pemerintah itu lebih mengutamakan bagaimana nanti keuntungan tersebut kembali kepada rakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amir. Selanjutnya saya minta Pak Hamzah ya? Iya. Oke, siap. Pak Hamzah, terima kasih. Ada yang berkomentar? Bu Fio mungkin? Ada komentar Bu Fio? Tadi-tadi saya lihat makan sneknya enak sekali. Bagi-bagi, Bu. Belum. Belum, Pak. Idem dulu, Pak. Idem. Tidak, masa pula ada idem, Bu. Oke, saya minta Pak Ketua lah. Man tadi ada muncul tapi hilang lagi nih Pak Ketua. Pak Ketua ini lihat-lihat jauh aja dari tadi ini. Monggo, Pak Ketua. Kita dengar suara Bapak ini. Halo, Pak Ketua. Pak? Pak? Pas aja kayaknya Pak. Pas Pak Ketua. Ini kayak main balak enam aja nih, main pas-pas aja. Bapak Ibu, ada saya minta komentar siapa lagi ya. Ibu Elia Harmi mungkin? Silahkan. Baik, Pak. Ya, silahkan. Kalau menurut saya public-private partnership itu ini menurut saya pribadi aja ya, Pak. Harusnya saling menguntungkan kedua belah pihak gitu. Baik itu di sektor swasta ataupun pemerintah. Dalam hal ini yang sama-sama kita ketahui kan sektor swasta itu orientasinya kelaba. Sementara kalau sektor pemerintah itu lebih mempertimbangkan kebijakan untuk kemaslahan masyarakat gitu, Pak. Saya kasih contoh misalnya ada kerjasama pembangunan hotel rencana kerjasama pembangunan hotel di Pekumbu, Pak. Itu kan kota Pekumbu rencananya akan melakukan kerjasama dengan Korea kalau nggak salah dan itu salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Kalau saya lihat di sini feedback yang akan didapatkan oleh pemerintah kota Pekumbu itu sendiri mungkin di satu sisi bisa mendantangkan PAD dan untuk hal lain-lainnya bisa dalam bentuk tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan dari putra asli daerah kota Pekumbu. Sementara kalau untuk di sektor swastanya mungkin mereka memang orientasinya untuk laba ya, Pak. Jadi, pembangunan hotel ini mungkin dipinjau di kota Pekumbu ini karena belum ada hotel yang representatif mungkin bisa mendantangkan keuntungan yang besar untuk perusahaan yang nantinya bekerjasama dengan kota Pekumbu. Begitulah, Pak. Baik, terima kasih Bu Elia Harmi. Bu, terakhir Bu Eka. Bu, buat komentar, Bu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sama seperti yang yang disampaikan sama teman-teman terlebih dahulu. Kalau pihak swasta itu memang mereka mengharapkan keuntungan. Kalau kita dari pemerintahan apapun yang kita lakukan atau apapun tender yang kita lakukan kita kan bekerja sama dengan swasta, Pak. Karena pihak pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan tender, Pak. contohnya pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Begitu juga dengan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa itu kan contohnya kita melakukan pembelian pembelian mobiler di suatu kantor. Itu kita tidak bisa berjalan sendiri. Otomatis kita akan mencari pihak swasta untuk bekerja sama. Jadi menurut saya memang betul antara swasta dan pemerintah memang saling bekerja sama. Pemerintah membutuhkan swasta swasta membutuhkan pemerintah untuk saling mengisi. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-Ibu atas komennya. Apa yang sampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi kawan-kawan semua tentu sesuai dengan apa yang sudah diterangkan sebelumnya bahwa memang salah satu indikator daripada berhasilnya kerjasama pemerintah dan swasta adalah ada mendapat keuntungan yang yang sama yang equal gitu ya. Bapak-Ibu tadi katakan bukannya nanti akan menimbulkan monopoli terhadap satu pihak swasta saja. Jadi Bapak dan Ibu sebelum pemerintah itu melakukan kerjasama dengan pihak swasta tentu ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui. Mekanisme-mekanisme yang harus dilalui misalnya dalam segi apakah nanti perencanaan perlu direncanakan seperti apa kerjasamanya terus juga nanti dari segi yang lainnya adalah dari segi bagaimana penyiapan-penyiapan apa namanya infrastruktur dan juga nanti konsesi atau konsekuensi yang akan diterima oleh kedua belah pihak jadi misalnya dari perencanaan persiapan transaksi pengajuan proposal misalnya penghargaan lelang penandatanganan perjanjial dan finansial yang akan dihasilkan itu semua tentu ada PKS-nya perjanjian kerjasama yang harus dibuat jadi saya pikir misalnya dalam pembangunan jalan tol tadi tentu ada keuntungan yang akan didapat oleh pemerintah juga ada beberapa keuntungan yang akan didapat oleh pihak swasta walaupun sekarang dikatakan bahwa tadi dikatakan Pak Riffel misalnya dalam hal pengadaan barang dan jasa kalau dulu mungkin mekanismenya adalah malah sekarang ada peraturan Presiden terbaru Bapak Ibu tentang pengadaan barang dan jasa berkelanjutan ada pengadaan barang dan jasa berkelanjutan itu juga memalus memperhatikan beberapa aspek yang ada di dalamnya jadi diharapkan sekali lagi bahwa kerjasama itu memang hasil harusnya saling menguntungkan yang namanya kerjasama selain swasta untung pemerintah juga untung tadi yang dikatakan contoh dalam pemungunan pusat-pusat perbelanjaan akhirnya nanti setelah 30 tahun Pak Dedy kalau saya tidak tahu itu nanti diserahkan lagi ke pemerintah atau juga jalan tol seperti itu infrastruktur dan lain-lain terima kasih atas komentarnya Bapak dan Ibu kita coba lanjutkan lagi ke slide selanjutnya yaitu tentang ini oke tadi sampai di sini ya nah Pemerintah partnership itu paling tidak melibatkan tiga mitra alasannya adalah karena terdapat tiga peran penting yaitu pembiayaan infrastruktur untuk penerapan melalui pengembangan pelayanan publik yang selanjutnya menganalisis kebutuhan ide koordinasi dari perencanaan pelui pengaturan dan operasi peminta layanan dari masyarakat sebagai jaminan aruskas dan dengan menyetujui penggunaan layanan jadi lebih jauh dijelaskan bahwa P3 ini Bapak dan Ibu menaruhkan kesempatan kepada masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik seluruh aktor terlibat tentu akan menanggung risiko dan keuntungan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian jadi misalnya dalam hal pembangunan jalan tol atau gedung pemerintah itu kan kerjasamanya antara pemerintah dan sektor swasta juga nanti ada yang namanya kalau nggak salah ada pengawas ada pihak-pihak yang mengawasi jadi memang perlu ada tiga mitra itu jadi nanti kalau misalnya mitra yang satu misalnya menyalahi atau melanggar aturan tentu akan diawasi oleh pihak yang lainnya jadi memang perlu adanya saling mengawasi satu dengan yang lainnya lahirnya publik private partnership ini dilatar belakangi oleh perencanaan pembiayaan dan pengembangan serta kualitas layanan yang bersifat jangka panjang dan menengah model kerjasama ini memiliki kesempatan untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan dan mengembangkan layanan yang inovatif ini sehingga public partnership ini bisa lahir walaupun tadi Pak Rivial mengatakan bahwa bukannya ada yang dirugikan dengan private partnership ini karena ada swasta-swasta tertentu yang diuntungkan jadi Pak Rivial mungkin mekanismenya sama saja dengan tender terutama dulu dulu kan ada tender masing-masing orang melakukan bidding jadi nanti saling mengajukan proposal dan segala macamnya tapi kalau sekarang mungkin masuk pakai e-catalog tentu juga ada prosesnya jadi nanti juga pemerintah tentu akan menyaring akan menyaring atau akan melakukan apa namanya klasifikasi kira-kira swasta-swasta mana saja yang memungkinkan untuk bisa diajak bekerjasama nanti saya akan jelaskan Bapak dan Ibu tahap-tahap dilakukannya public partnership ini jadi ada syarat-syarat yang perlu di apa namanya dipenuhi oleh kedua belah pihak sehingga memang kerjasama antara pemerintah dan swasta itu bisa berjalan seperti yang diinginkan konsep public partnership ini tidak hanya dipandang dari sisi publik saja Bapak dan Ibu tetapi juga merupakan triangle strategi jadi antara government bisnis dan komunitas jadi walaupun yang berkerjasama itu adalah pemerintah dan swasta tetapi seharusnya juga kita harus mempertimbangkan ini karena kan semuanya mereka berkerjasama kan untuk ini kan ya untuk komunitas atau untuk masyarakat gitu pemerintah membangun infrastruktur serana dan parasana untuk siapa bukan untuk pemerintah bukan untuk swasta tapi untuk masyarakat jadi jangan sampai nanti atas kerjasama kedua orang ini itu akan merugikan masyarakat jadi diharapkan bahwa dengan adanya kerjasama tersebut pemerintah juga merasa terbantu dikurangi lebannya pemerintah juga bisa mendapat keuntungan dari apa kerjasamanya itu seperti orang dari UNDP dan UN Economic Commission for Europe ini dan Asia Development Bank bahwa pihak public private penasib itu dikategorikan menjadi tiga unsur yang pertama negara yang nanti berfungsi untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif jadi yang dikatakan tadi Pak Riffel misalnya kenapa kok kita kerjasama misalnya dengan soal privat itu selalu dikatakan apakah untung atau rugi kita kan tidak tahu karena memang tidak ada laporan yang mengatakan kita untung atau rugi kita tidak juga bisa mereka-reka apakah pemerintah Indonesia untung atau rugi dengan kerjasama free vote itu tapi secara kasat mata kita lihat kita memang merugi tapi secara resmi kan pemerintah Indonesia tidak merilis itu saya tahu saya tapi tidak tahu mungkin Bapak Ibu kalau ada informasi bolehlah kita bagi di sini tapi saya tahu saya tidak merilis itu tapi memang tidak sekian lama free vote itu ada di Jayapura atau Papua sana memang saya pikir tidak menguntungkan bagi kita saya pernah dapat cerita bahwa kita hanya dapat keuntungan 1% 99% diambil oleh mereka jadi mereka itu tambangnya kan emas ya apa nikel emas semua jadi di bawah semua karena tidak ada saringannya jadi ada nikel emas pera aluminium semua semua ada di situ tanah Papua itu sehingga memang kita hanya dapat sekian persen saja dengan sekian persen itu saja sudah membuat Indonesia ini cukup Papua cukup bisa merdeka sehingga mereka mengupayakan kalau bisa merdeka OPM itu si Papua merdeka jadi kalau bisa merdeka merdeka dari Indonesia karena mereka bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat malah pemerintah pusat itu yang mereka bantu melalui dana lokasi umum dan dana lokasi khusus itu atau dana pembagian apa namanya keimbangan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga mereka dengan adanya sumber daya yang luar biasa itu mereka dijadikan sebagai otsus otonomi khusus di Papua sana jadi bagaimana disini ceritakan bahwa pemerintah itu bisa menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif tapi kan ini kalau kita lihat sekarang ini agak menjadi hal yang apa namanya agak sulit walaupun mungkin beberapa kali pemerintah bisa mengatakan bahwa kita harus menciptakan lingkungan politik yang baik hukum yang kondusif tapi kan kenyataannya tidak seperti itu lingkungan politik kita tidak kondusif Bapak dan Ibu hukum kita juga tidak seperti itu apa buktinya mungkin kali ini Bapak dan Ibu Buk Pio atau Pak Ketua mungkin tidak mungkin lagi idem kan idem sama siapa negara kita ini katanya lingkungan politiknya hukum dan kondusif setuju gak Pak Ketua atau Buk Pio bahwa negara itu perlu menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif tapi yang kenyataannya sekarang kan tidak seperti itu bagaimana menurut Pak Muhammad Rio dan Ibu Pio silakan tidak ada lagi Pak ya idem ya tidak mau idem sama siapa silakan komentarnya Bapak dan Ibu iya Pak kita kaitkan dengan penciptaan investasi dengan politik dan hukum ini dalam kaitannya dengan investasi swasta apakah itu swasta nasional atau swasta asing di Indonesia dari poin ini kan standarnya Pak idealnya Pak idealnya negara mau mesti berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif tapi namanya kehidupan semuanya tidak akan sesuai dengan harapan makanya ada skripsi ada tesis karena banyak ketemu masalah-masalah macam-macam gitu Pak tapi setidaknya saya yakin negara pasti berupaya penuh dalam memperjuangkan bagaimana perpolitikan di Indonesia bagaimana hukum di Indonesia agak berjalan dengan baik saya yakin itu Pak karena ini kan memang terbukti setiap pemilihan pemilu pilkada segala macamnya dilakukan secara serentak dilakukan secara jujur secara adil dan kandidat-kandidatnya benar-benar orang-orang yang terpilih nah siapa yang terpilih setelah dunia apa yang dilakukannya itu semacamnya aku sudah oknum ini tim bisa saya komentar Pak terima kasih baik terima kasih Ibu Sosio Dila ini komentarnya datar-datar aja ya nyari aman aja ini saya saya nyarinya yang gak aman nih ya ini kan aman-aman aja itu komentarnya karena biasa di radio Pak gak boleh menimbulkan propaganda harus netral oh iya oke oke siap-siap baik Pak Ketua silahkan Pak jangan data-datar ya Pak ya sinyalnya bisa Pak suaranya bisa didengar kok Pak silahkan Pak bisa dengar Pak ini di rumah agak sinyal kurang bagus Pak ya gak apa-apa Pak silahkan Pak mungkin karena saya kurang apa dengan politik sama hukum ini Pak tapi secara prinsipnya kita setuju juga Pak ini kayaknya hukum kita ini agak lebih berpihak ke yang kelas-kelas atas aja kayaknya Pak ini ya kalau ke masyarakat secara hukum negara belum kayaknya belum kondusif gitu Pak dan secara politik kayaknya udah kisah kisah tapi masih ada beberapa propaganda kayaknya Pak jadi gimana Pak kalau kita bicara dalam tanda kutip dalam penciptaan ikungan politik mungkin negara sudah berusaha maksimal tapi secara praktiknya mungkin belum gitu Pak ya dan secara hukum juga kayaknya kondusifnya mungkin iya tapi keberpihakannya lagi Pak mungkin lebih berpihak ke yang lebih berkuasa gitu ya sementara kalau yang yang kecil-kecil itu kayaknya ada agak kurang gitu Pak karena saya juga pernah mengalami gitu Pak ya secara saya pernah mengalami nah gitu kayaknya ya seperti itu aja Pak kalau kita banyak ngomong di siapa yang nyadap Pak Ibu ini MMSDH ini yang nyadap kan direkod maksudnya oke terima kasih Pak Ketua saya minta selanjutnya komentar dari Pak Amirudin dan Pak Eka Petra silahkan tolong dikaitkan dengan soal investasi gitu ya dari segi lingkungan politik bagaimana nih investasi dari segi lingkungan politik silahkan Pak Eka Putra dan Pak Amirudin Pak Mirudin kalau ini Pak ini Pak Bantu Jawa Pak untuk Pak Mirudin ini Pak lalu ya Pak Eka lalu pun Pak Eka Putra lalu Pak ada oke Pak Mirudin ini kemana nih dari tadi saya panggil-panggil nggak nyahut-nyahut Pak 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 kalau dikaitkan ke masalah ekonomi Pak kayaknya untuk NKM itu memang ada juga beberapa ketimpangan kayaknya sanamu sanamu baru muncul sanamu kalau banyak teletik namu namu sanamu namu jangan maluin jangan maluin namu Amir ya kalau lah Pak Mir kenapa Pak Mir Pak Mir Pak Mir lagi makan sudah sudah makan Pak Mir Pak Mir Pak Eka silahkan setelah itu kalau Pak Mir mungkin selamakan nanti kita minta bantuan atau minta komentarnya setelah itu Pak Finto Finto H Putra adalah Pak Eka silahkan Pak Eka ya Pak izin Pak ya silahkan Pak ya Pak silahkan Pak begini Pak halo Pak ya ya silahkan Pak suaranya dengar Pak ya Pak tergait bisa dengar Pak bisa bisa ya Pak tergait dengan keterkaitan pemerintah dalam hal politik Pak terutama dalam hal investasi disini pemerintah sudah berusaha sekali untuk mendatangkan investasi ke negara kita untuk pemajuan investasi negara Pak jadi disini pemerintah memang sangat berusaha sekali Pak mendatang untuk kemajuan bangsa ya Pak itu saja Pak baik terima kasih Pak Eka atas komennya Pak Amir masih makan juga Bu Yelza silahkan Bu Yelza Pak Amirudin Bapak enggak sabar nunggu komentar Pak Amirudin ya Pak Bu Yelza soal negara berfungsi menciptakan lingkungan politik yang hukum yang kondusif terhadap investasi kita kaitkan menurut Ibu bagaimana kondisinya sekarang apakah memang sudah dilakukan oleh negara fungsinya itu ya seharusnya kan sudah dilakukan Pak tetapi satu catatan yang perlu kita perhatikan yaitu dari jangankan negara dulu ya Pak pemerintah daerah dulu gitu misalnya ada investor yang akan membuka wisata atau apa gitu ya Pak cuman kita harus memperhatikan tata ruangnya yang sesuai misalnya di dalam RT RW sudah sudah ada kesesuaian terhadap investasi yang akan dibangun dibangun oleh investor tersebut cuman jangan dengan hanya amplop di bawah tangan gitu ya Pak ya kita mengeluarkan izin untuk kepentingan pribadi jadi harus diperhatikan juga tata ruang yang sesuai dalam berinvestasi untuk para investor mungkin itu aja Pak menurut saya Pak baik Bapak dan Ibu yang saya hormati jadi memang pemerintah perlu menciptakan kondisi lingkungan politik yang kondusif hal ini apa supaya orang berinvestasi apakah itu swasta asing atau swasta nasional di kita itu dia merasa mendapatkan kenyamanan dukungan secara politik jadi kalau politik kita misalnya seperti tahun 2008 kacau atau apa orang kan para investor lari tapi tidak ada kepastian juga tidak ada kepastian hukum juga di zamannya Soekarno kan dulu pernah ada swastanisasi sorry nasionalisasi jadi perusahaan-perusahaan asing itu diambil oleh terus dijadikan sebagai perusahaan nasional nah itu kan takut juga kalau lingkungan politik suatu negara tidak kondusif itu para investor menjadi cemas dan ragu setelah nanti mereka misalnya mengadakan meminvestasikan dananya ke negara tersebut atau ke daerah tersebut tiba-tiba lingkungan politiknya menjadi chaos atau kacau itu mereka akan rugi atau juga misalnya kepastian hukum yang tidak jelas salah satu lahirnya katanya indikasi lahirnya undang-undang nomor 11 2020 itu tentang cipta lempangan kerja itu adalah untuk melakukan pembangkasan terhadap birokrasi investasi yang berbelit-belit itu jadi pemerintah bagaimana bisa menciptakan hukum atau bisa menciptakan aturan yang kondusif tapi saya lihat prakteknya memang agak sulit kalau kita di Sumatera Barat misalnya untuk investasi di Sumatera Barat orang masih susah untuk masuk investasi Bapak dan Ibu karena kita masih ada yang namanya tanah ulahiyat kalau sudah bicara tanah ulahiyat itu ribetnya minta ampun karena sampai 7 trunan kadang-kadang tidak selesai-selesai hari ini kita sudah jual besok datang lagi mamaknya yang satu besok datang lagi kunakannya besok jicit lagi itu tanah nenek mau yang kami tentu investor dia tidak mau rugi dia sudah menghabiskan uangnya untuk investasi tapi tidak mendapatkan kepastian tidak mendapatkan kepastian hukum atau keamanan dan segala macamnya tentu orang akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi di Indonesia saya melihat lainnya beberapa investor ke negara tetangga kita Vietnam Thailand dan segala macamnya itu adalah soal kepastian hukum dan kondisi politik di Indonesia yang masih tidak apa namanya susah untuk diprediksi susah untuk diprediksi sehingga itu menyebabkan investor berpikir dua kali untuk berinvestasi di Indonesia yang kedua dari segi swasta gitu ya dari pandas tadi mendorong titikannya pekerjaan dan pendekatan pendapatan masyarakat tentu swasta dengan adanya investasi dengan adanya pembukaan lahan pabrik ataupun juga apa namanya sektor-sektor ekonomi lainnya tentu akan memberikan pekerjaan yang baru dengan adanya pekerjaan yang baru tentu akan menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat tentu akan menciptakan pendapatan masyarakat yang ketiga masyarakat itu sendiri yang mendasarkan dampak daripada kerjasama perintah dan swasta ini alas interaksi sosial politik bagaimana memobilisasi kelompok masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sosial dan politik jadi dalam pembangunan pun atau dalam kerjasama pun tentu masyarakat diperlukan kerjasamanya juga partisipasinya juga gitu misalnya dalam bentuk apa dalam bentuk kekudulian misalnya telah terjadi misalnya kita membangun jalan jembatan atau serana serana infrastruktur tentu juga perlu para serta masyarakat untuk menjaganya karena kalau setelah dibangun tentu perlu dijaga sedemikian lupa nah ini Bapak dan Ibu saya pikir untuk public partnership pada poin ini menjadi penting jadi ada tiga pilar sebenarnya walaupun yang menjadi acuannya hanya dua pilar public partnership ini antara pemerintah dan swasta tapi dalam kenyataannya tentu juga diperlukan triangle strategi ada tiga gitu ya tiga segitiga yang yang apa namanya yang perlu bersinergi antara pemerintah bisnis dan komunitas Bapak dan Ibu yang saya hormati sampai disini ada yang mau kita diskusikan terlebih dahulu sebelum kita break ya break 15 minutes 15 minutes nanti kita minta mungkin komentar Pak Amir selesai makan ya Pak Alhamdulillah Pak jangan break baru selesai baru mau gas ya iyalah sebelum break kita kasih kesempatan Pak Amir Udin melepaskan gasnya itu silahkan Pak jadi apa pertanyaan Bapak tadi Pak tapi Bapak mau gas pertanyaannya lagi pertanyaan saya kan di fungsi pertama ini Pak bisa ya Pak lihat slide bisa ya lihat slide ini kelihatan slide-nya Pak belum Pak ada kan Bapak Ibu silahkan ada Pak di Pak Amir Udin mungkin foto istri slide-nya Pak Masya Allah ada Pak masa nggak nampak ya oke kalau apa nggak nampak dari dari public partnership tadi ada pertama unsur negara 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 itu kan pada dasarnya harus menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi investasi menurut Bapak untuk kondisi Indonesia itu yang terjadi seperti apa ini ini kita kan masih di kalangan ilmiah tentu kita berbicara sesuai dengan kondisi kita sekarang ini Pak jadi kalau menurut kalau menurut pandangan saya sebenarnya politik kita ini sudah salah Pak kalau dari sistem politik sudah betul cuma yang para elit-elit politik itu yang sudah menyalahkan menyalahgunakan kewenangannya di dimana dia atau dimana posisi dia berada itu sehingga politik kita terlalu dibawa harus sehingga berdampak juga pada ekonomi-ekonomi yang seperti ini Pak artinya arti-arti logikanya semua masalah ini timbul karena para elit politik kita Pak semuanya sedikit-sedikit masalah dibawa ke karena politik sehingga masyarakat pada saat ini tidak percaya lagi terhadap pemimpin kita termasuk salah satunya pandemi ini seperti Bapak bilang tadi kalau di kampung kampung orang tidak paca dengan COVID-19 itu akibatnya karena politik juga karena pemimpin kita juga itu oke kalau dikaitkan tadi Pak dengan lingkungan politik dan hukum yang kondusif ini dengan investasi bagaimana menurut Pak apakah sudah menjamin gak investasi kalau di situasi saat sekarang ini dikaitkan dengan politik dan investasi tidak ada orang di awak atau Pak manggau gitu kalau investasi di Indonesia kalau awak jadi investor banggau kenapa gitu Pak investor itu tidak mau rugi tidak mau rugi jadi dengan kondisi ekonomi politik kondisi ekonomi kondisi politik Indonesia mungkin lebih baik mereka lebih baik investor ke negara Jepang negara Australia yang lebih aman daripada Indonesia akhirnya dampaknya ya Indonesia berhutang-berhutang lagi kalau kondisi politik seperti sekarang ini masih begini-begini juga kalau entah pertukar nanti pemimpin kita pertukar nanti habis masa Presiden Jokowi ini kita lihat aja nanti ke depannya Pak oke terima kasih Pak Amir Bapak dan Ibu kita atas komentarnya jadi memang ini saya memang mintanya komentar pribadi jadi kita bisa-bisa berkomentar sesuai dengan kondisi yang kita lihat terbebas lah dari apakah pro dan kontra atau afiliasi terhadap kelompok tertentu ya kita bisa merasakan sendiri bagaimana misalnya lingkungan politik itu juga berpengaruh terhadap iklim investasi dan juga persoalan hukum yang tadi saya katakan kalau politiknya kurang kondisi orang akan cenderung lari investor seperti yang dikatakan Pak Amir tadi memang tidak mau merugi uang yang dia investasikan itu dia inginnya berbalik cepat break event point kalau bisa dalam waktu yang cepat tidak terlalu lama kan swasta kan hitung-untungannya untung dan rugi baik Bapak dan Ibu kita break sebenar sampai jam berapa ya kira-kira sekarang di jam saya jam 11.04 di jam berapa jam 11.04 kita masuk lagi Pak 15 menit jadi jam 11.20 oke baik Bapak dan Ibu saya izin dulu tapi izin mematikan video dan mute saja tetap berada di dalam sini terima kasih abang baru kecandu sudah makan ada istirahat dulu abang tadi tanya aku sanamu sanamu abang harus mandi abang harus tahu harus tanya apa sanamu jangan jangan maling maluin baru kecandu wak kewak kuliah pada sana minta istirahat banyak gaya sanamu banyak gaya sanamu maruah namu kita tetap kita jago sanamu wala belah-belah tadi wala belah-belah tadi tak pasu apa itu kerana mahamzah lain nak nak cakap BF lain boleh cakap BF lain mana yang Amir ni katanya Amiruddin atau Amir Hamzah pak kedua-duanya bersaya mawakili pak pak dosen kangen ke abang Amiruddin pak pak dosen kangen kangen-kangen bakal lu kongi bu Fio kawa yang sesuai keli keli bu kamer iya 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 bu Fio alam alam ilang pio mandi pak mandi wajib mandi keli kawan bilang wajah sedulanya awak sana muncul ni oh yalah Awak hilang pun video awak selalu Terima kasih. 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 Saya share lagi script-nya. Ifat Partnership. Oke. Oke. Tadi sampai di sini ya Bapak dan Ibu. Sudah bisa dilihat slide-nya? Ibu Elia bisa ya? Bapak. Oke. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bahwa tadi sudah dikatakan memang kita butuh iklim yang kondusif. Baik secara hukum ataupun juga secara politik ya. Untuk bisa memberikan kenyamanan kepada para investor. Untuk bisa berusaha. Dan di Indonesia sehingga juga mereka merasa nyaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati sekali lagi bahwa public partnership itu di Indonesia itu dikenal sebagai kerjasama pemerintah dengan badan usaha. PBU peraturan presiden nomor 38 tahun 2015 ya. Tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Itu sudah ada aturan mainnya ya. Di aturan tersebut ya diluncurkan kerjasama yang sebenarnya dengan kerjasama pemerintah dan swasta atau KPS. Dipilihnya untuk melakukan kerjasama KPPU ini karena adanya selisih perdanaan atau funding gap yang terjadi karena keterbatasan biaya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa memang karena biaya ataupun perdanaan yang dimiliki oleh pemerintah itu terbatas ya dan tidak mampu untuk membiayai semua pembangunan atau infrastruktur yang ada. Maka tentu pemerintah memerlukan bantuan ataupun dalam bentuk kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam hal ini adalah pihak swasta apakah itu swasta nasional atau swasta asing. Untuk itu untuk menghindari funding gap itu dan celan keuangan itu dibentuklah skema KPPU atau yang bisa disebut juga sebagai P3 yang merupakan kependekan dari public private partnership. Jadi memang ini menjadi skema yang penting Bapak dan Ibu dalam rangka untuk mengatasi kekurangan atau mengatasi celah keuangan yang terjadi di pemerintahan. Karena kita tahu bahwa sekarang saja itu neraca keuangan kita ditambah dengan COVID-19 ini itu celah antara pengeluaran dan pendapatannya juga cukup besar. Sehingga pemerintah perlu berusaha sekuat tenaga untuk bisa menghasilkan pendanaan baru atau juga sumber-sumber keuangan baru yang itu saling menguntungkan satu dengan yang lain. Bukan hanya minjem gitu. Kalau minjem mungkin semua negara pasti bisa ya. Karena tinggal diajukan peminjaman udah cair gitu. Apalagi Indonesia kaya dengan sumber dahia alam. Tentu tidak ada negara yang mau menolak gitu ya. Karena pasti ada jaminannya yang akan didapat oleh negara yang bersangkutan. Public private partnership itu sendiri tadi dikatakan juga tidak memiliki definisi yang resmi. Tapi paling tidak sekali lagi lah perjanjian darah sektor publik. Pemerintah dengan sektor swasta. Baik dari segi layanan, infrastruktur, dan ini juga mengacu kepada spifikasi yang telah ditetapkan oleh BUMN, BUMD, atau lembaga kementerian, atau lembaga non-kementerian lainnya. Beberapa lembaga di Indonesia yang berperan langsung dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah dan badan usaha ini adalah Kementerian PPR atau BUMNAS sebagai koordinator. Kalau di daerah biasanya BAPEDA ya, Bapak dan Ibu ya. Itu juga ada Kementerian Keuangan melalui DJPPR-nya dalam memberikan dukungan dan jaminan pemerintah. Serta Kementerian Lembaga Daerahnya sebagai pelaksana tugas daripada kedesaman pemerintah dan swasta ini. Dasarnya tadi adalah PPR nomor 38 tahun 2015 itu di mana perlu kita lihat ada beberapa keuntungan yang seharusnya ada dari kerjasama pemerintah dan badan usaha itu. Yang pertama adalah mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dan memenuhi penyediaan infrastruktur mengelolah pengelolaan dana swasta. Yang pertama, mengujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sesaran, dan tepat waktu. Nah, ini menjadi penting Bapak dan Ibu karena seperti tadi yang dikatakan bahwa infrastruktur ini menjadi hal yang penting bagi sebuah negara. Karena ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai tentu membuat satu daerah dengan daerah lainnya tidak terkoneksi dengan baik. Ya, makanya di periode kedua Pak Jokowi, Ma'aruf Amini yang sebelumnya juga dengan JK itu masih priorititasnya adalah pembangunan infrastruktur. Ya, sekarang lagi digenjat juga pembangunan Trans Sumatera, yang sekarang juga lagi digenjat juga Trans Kalimantan, dan juga Trans Papua. Nah, itu penyediaan infrastruktur. Dan itu semuanya membutuhkan biaya yang sudah sedikit ya Bapak dan Ibu, selain jalan tol, dan juga mungkin nanti ada juga jembatan ya yang masuk di situ. Sehingga semua memerlukan dana yang cukup banyak. Sementara pemerintah kekurangan dana. Sehingga perlu kerjasama dari pihak yang lain, apakah dari swasta nasional ataupun swasta asing. Yang kedua adalah menciptakan iklim investasi yang mendorong keikusatan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Nah, ini tadi. Ya, iklim investasi. Ya, jadi dengan adanya aturan main, dengan adanya kepastian hukum, rule of law, dengan adanya political engagement dari pemerintah misalnya, Itu diharapkan bisa menciptakan iklim investasi. Ya, klaim pemerintah adalah untuk menciptakan iklim investasi yang mampu mendorong badan usaha. Itu adalah dengan membuat undang-undang cipta lapangan kerja itu gitu. Ya, itu klaim pemerintah. Ya, dengan adanya undang-undang itu, maka investasi yang ada di Indonesia itu akan cepat bisa diselesaikan. Karena kalau selama ini katanya persoalannya adalah persoalan administratif. Perizinan investasi menjadi kendala dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kurang lebih sampai 40 hari sampai atau malah sampai 4 bulan itu tidak selesai. Sementara tentu investor ingin, apa namanya, uangnya cepat berputar. Yang ketiga, mendorong digunakannya prinsip-prinsip pengguna membayar layanan yang digunakan. Nah, jadi dengan ketiga ini nanti tentu yang menggunakan layanan itu perlu membayar layanan yang digunakan. Salah satunya itu tadi jalan tol itu. Ya, dengan adanya jalan tol yang dibangun secara bersama itu, maka kita perlu membayar untuk itu. Nah, yang keempat, memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha dalam penjajan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha. Jadi, bisa jadi ini ada mekanisme-mekanisme lainnya yang dilakukan antara kedua belah pihak. Misalnya, pemerintah tidak perlu menunggu selama 30 tahun misalnya pengambalian kerjasama atau infrastruktur yang dibangun. Tapi, pemerintah bisa melakukan penicilan, pembayaran kepada badan usaha. Sehingga dalam waktu tertentu, infrastruktur yang dibangun secara kerjasama itu bisa langsung dikembalikan kepada pemerintah. Nah, ini adalah aturan yang ada di Perpres nomor 38 tahun 2015 ini, Bapak dan Ibu ya, tentang kerjasama antara pemerintah dan badan usaha itu. Sekali lagi, tentu pertanyaan Bapak dan Ibu tadi, misalnya, kedua belah pihak tentu harus diuntungkan. Ya, jadi tidak ada yang dilugikan. Termasuk juga masyarakat dalam hal ini yang akan menjadi pengguna daripada kerjasama ini. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Pada dasarnya ada tiga tahapan untuk skema P3 itu. Jadi, yang pertama itu adalah perencanaan. Jadi, direncanakan dulu. Seperti yang tadi sudah ditanyakan oleh Pak Riffial ya, bahwa bagaimana nanti misalnya ada monopoli juga oleh salah satu pihak swasta misalnya. Jadi, kita rencanakan dulu Bapak dan Ibu. Pemerintah itu akan merencanakan dulu. Setiap tahunnya akan ada mus rembang ya. Misalnya, arah pemerintah pembangunan. Daerah atau kalau di pusat itu melalui Bapenas ya. Mereka akan membuat rencana. Kira-kira untuk tahun ini kita akan melakukan pembangunan fisik atau infrastruktur seperti apa. Maka kita identifikasilah proyek-proyek strategis apa yang akan dikerjakan. Dan setelah itu akan dilakukan namanya nanti studi pendahuluan. Atau kalau boleh dikatakan amdalnya ya, analisis dampak lingkungannya seperti apa begitu. Karena kalau dalam pembangunan proyek-proyek tertentu, apalagi kalau proyek fisik, tentu harus ada amdalnya gitu ya. Karena bisa jadi kalau tidak sesuai dengan amdal, maka tidak akan terjadi pembangunan itu. Dulu Padang waktu Pak Zibahar sebagai wali kota Padang, pernah ada rencana Bapak dan Ibu itu membangun Padang by City. Padang by City di Pantai Padang atau di Taplau yang sekarang. Master plan-nya adalah membangun mulai dari Gunung Padang sampai Bung Hatta. itu akan dibangun tiga mil laut ke arah lepas pantai itu. Nanti ada mal, tempat-tempat pembelanjaan, tempat pendidikan, dan segala macamnya. Lautnya itu didam di Kota Padang itu. Terus akan dibangun juga kereta gantung di sepanjang Pantai Padang. Tapi karena amdalnya tidak memenuhi syarat, tidak terjadi dilaksanakan. Padahal waktu itu sudah ada investor dari Belanda yang mau menginvestasikan uangnya untuk membangun itu. Tapi banyak penolakan. Saya masih punya itu ya, master plan-nya, gambar-gambarnya, itu namanya Padang by City. yang akan dibangun, yang Taplau sekarang Bapak dan Ibu. Itu cukup bagus ini gambarnya. Yang kedua adalah kenapa tidak jadinya itu disebabkan juga oleh isu akan terjadinya gempa dan tsunami di Padang. yang katanya sampai 8-9 skala retail. Itu juga yang menyebabkan tidak terjadinya kebangunan proyek Padang by City itu. Yang kedua adalah persiapan. Persiapan yang perlu dilihat adalah garis besar kasus bisnis atau kasus bisnis akhirnya seperti apa. yang terakhirnya ada transaksi, persiapan tender, prakualifikasi, pengajuan proposal, penghargaan lelang, penandatanganan, dan financial clause. Jadi inilah tahap-tahap yang perlu dilalui oleh kerjasama yang harus ada skemanya di P3. Untuk KPBU sendiri yang berperinci kerjasama dengan perusahaan itu harus diusulkan oleh Menteri atau Kepala Badan yang dapat dihasilkan oleh Direkturat Jenderal atau Deputi Direktur BUMN atau untuk KPBU ini dipaksai oleh Pemerintah Pusat. Jadi kerjasama perintah dan swasta ini sekali lagi Bapak dan Ibu diperangkat saya oleh Pemerintah Pusat menurut peraturan tadi. Di implementasi oleh Pala Unit Direksi BUMN atau Direktur untuk KPBU diperkasi oleh Pemerintah Daerah. Jadi memang rencana ROE ini untuk KPBU diperkasi oleh Pemerintah Daerah ini bisa juga dilakukan kalau memang itu skopnya di daerah bisa dikerjakan oleh Pemerintah Daerah asalkan mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Karakteristik dari public paper partnership ini Bapak dan Ibu yang saya hormati adalah adanya partisipan. Partisipan dari pihak pemerintah dan swasta. dan mereka mempunyai komitmen untuk bisa bekerjasama. dalam memperlancar ataupun juga memberikan sesuatu hal yang bermakna kepada kedua belah pihak. Jadi tidak hanya yang aktif itu hanya pihak swasta tetapi juga pihak pemerintah. Yang kedua ada sumber daya. Jadi setiap pihak dalam P3 ini harus memiliki suatu keterampilan tertentu yang bermanfaat dalam hubungan kerjasama. Hubungan-hubungan ini menjadi satu yang harus dijaga karena mengingat pelaksanaan kerjasama berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Tadi yang saya katakan sampai 20-30 tahun berlangsungnya. Yang selanjutnya adalah kontinitas kontrak kerjasama didasari oleh peraturan maupun kepastian paramitra. Hal ini memungkinkan pihak yang terlibat membuat kerjasama berdasarkan kesepakatan bersama. Tentang peluitas, tujuan, dan kebijakan yang ada begitu. Selanjutnya kontrak kerjasama, oh ini double ya. Maaf, ini harusnya cuma tiga ya. Jadi ini karakteristik daripada... Mohon maaf ini Bapak dan Ibu. Jadi inilah karakteristik daripada public report partnership. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan Bapak dan Ibu. Silahkan. Kalau belum nanti saya masuk ke model-model kerjasama antara pemerintah dan swasta. Kalau belum ada, ini berapa bentuk-bentuk public report partnership yang minggu kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk didiskusikan sebenarnya hari ini. Cuman saya lupa memberitahunya. Sehingga nggak apa-apa. Biar saya saja yang sementara untuk memberikan. Tapi minggu depan saya minta Bapak dan Ibu membuat semacam resumen singkat gitu ya. Tentang bagaimana pelaksanaan public-private partnership di Indonesia. Yang nanti minggu depan gitu, hari minggu itu kita akan diskusikan. Masing-masing orang akan mendiskusikannya dengan nanti membuat slide PPT. Bisa jadi itu sebagai untuk tugas juga, tugas Bapak dan Ibu untuk minggu depan sehingga kita gantian ngomong ya. Setelah dua kali pertemuan saya yang ngomong, gantian pertemuan yang ketiga, insya Allah minggu depan Bapak dan Ibu lagi yang ngomong. Nanti saya akan buatkan instruksinya seperti apa. Bapak dan Ibu yang saya hamati. Jadi bentuk public-private partnership itu ada beberapa modal. Nanti kita bisa lihat kira-kira untuk di Indonesia kita pakai yang mana. Yang pertama adalah build and operate gitu. Di mana pihak swasta membiayai, membangun dan melolah tanpa ada batasan waktu dan pihak pemerintah hanya melakukan kontrol saja. Kalau yang seperti ini kira-kira contohnya yang mana ya Bapak dan Ibu. Di mana pihak swasta membiayai, membangun, mengelolah tanpa ada batasan waktu dan pemerintah hanya melakukan kontrol saja. Ini kerjasama di bidang apa ini kira-kira. Ada yang tahu? Rumah sakit swasta mungkin Pak? Rumah sakit swasta, sekolah swasta. Sekolah swasta. Di bidang peserta, media pemerintahan. Radio swasta gitu ya. Yang lain Bapak dan Ibu? Ya, membangun dan mengoperasikannya gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah juga untuk kepentingan publik. Bisa jadi, ya untuk sektor-sektor tertentu ya, yang dibangun oleh swasta. Dan itu untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat gitu. Tentara untuk yang kedua, BOT. Yaitu konsensi kepada pihak swasta untuk membangun dan mengoperasikan dalam jangka batas waktu tertentu. Kalau ini apa kira-kira Bapak dan Ibu tentunya? Jalan tol, Pak. Jalan tol. Jalan tol. Siapa tadi itu? Sekarang nggak muncul sini, Pak. Oke. Jalan tol ya, Pak. Itu kepada swasta untuk membangun dan mengoperasikannya dan terbatas jangka waktu tertentu. Oke. Jalan tol, Pak Dedy. Yang lain Bapak dan Ibu? Jalan tol. Jalan jangka waktu tertentu misalnya 30 tahun, 25 tahun gitu ya. Kalau BTO, buat transfer apa? Baru wisata, biasanya kayak gitu juga tuh, Pak. Biasanya kayak Mifan. 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 Oh, ya. Dibangun orang apa? 25 tahun ya, Bu, ya? Ya, 25 tahun nanti baru untuk Pemda, semacamnya gitu. Ya, mau dikembalikan tuh, Bu, kalau nggak salah tahun ini, kalau nggak salah, itu habis kontra-nya. Mifan itu. Ya, Mifan kan dah habis kontra-nya. Ya, BOT itu ya, Pak? Ya, bisa ini BOT. Kalau BTO, di mana keberikan atas set proyek menjadi milik publik sebelum operasional proyek, sejak konsumsi penggunaan selesai, sejak selesai mencoba proyek atau visita tersebut. Nah, jadi ini penggunaan gedung milik pemerintah, gitu ya. Katanya Ramayana, Pak. Ramayana Kota Pai Kumbung, itu kan masa kontrak 20 tahun, sekarang udah habis masa kontraknya, Pak. Diserahkan sama Pemko, Bu, ya? Iya, Pak. Atau mungkin Ramayana bisa nyawa lagi, ya, Bu, ya? Iya. Ya, ini beberapa... Pak, maaf, Pak. Tadi, Bapak ngatakan kita bikin resumen masalah publik sebelum operasional proyek ini, Pak. Kalau bisa, kelompok aja, Pak. Oh, iya, Bu. Nanti, Bu. Nanti saya nikan, ya. Tampang. Ya, tak. Ya, oke. Nah, ini, jadi bentuk-bentuknya ini, Bapak dan Ibu, ya. Build of Transfer, BTO, TBO, gitu ya. LBO, BWA, terus ada juga Build of Operate Transfer, gitu ya. Jadi, ini, saya nanti kasihkan bahan ini ke Bapak dan Ibu. Ya, kebetulan sudah ada di WhatsApp group, kan, ya. Dua pertemuan yang kemarin, eh, pertama yang kemarin, sekarang yang sekarang, eh, yang ini. Nanti saya berikan ke Bapak dan Ibu ke grup. Nanti silakan dibaca bahannya. Dan ini bentuk mekanisme-mekanisme daripada kerjasama pemerintah dan swasta. Setelah itu, nanti Bapak dan Ibu, ya, ini ada bagi hasil, leasing, konsesi, dan lain-lainnya. Setelah itu, Bapak dan Ibu diminta untuk penugasan minggu depan, melakukan analisis terhadap pelaksanaan P3 di Indonesia. Ini yang tadi saya katakan. Buat dalam bentuk makalah maksimal 10 halaman, sesuai dengan ketuan penulisan ilmiah. Dan minggu depan kita presentasikan. Oke, kalau tadi usulan Ibu Eka, ya, tadi ya. Saya nggak, soalnya, suaranya yang dengar, nggak muncul videonya tadi sebentar. Ya, Ibu Eka, masalah tadi. Ya, Eka, Kak. Oke, oke, Ibu. Dikerjakan secara berkelompok, oke. Dengan maksimal anggota kelompoknya. Ada berapa orang, Bapak dan Ibu? Kalau di absen yang pernah diposting oleh admin, Ibu, apa, Ibu Dona, apa, Ibu, apa itu ya? 17, Pak. 17. 17 orang, Pak. 17 orang dan tidak adil satu orang. Saya nggak tahu tuh siapa yang tidak adil. Yang minggu kemarin. Satu kelompok, ya, Pak? Hah? Satu kelompok. Nah, ya, jadi kira-kira kalau 17 orang yang minggu kemarin yang tidak adil, siapa ya, Bapak, Ibu? Saya nggak tahu. Tapi kan di info di WhatsApp group itu kan ada satu orang yang tidak adil, ya. Betul, ya? Kalau nggak salah, ya. Siapa itu? Apakah hadir beliau hari ini? Atau tidak hadir juga? Ini masih 16 juga yang hadir. Hari ini kayaknya tidak adil juga, ya. Pak Andi Yusman, Pak. Ya, sekarang sudah ada juga, Pak. Ya, berarti yang sekarang hadir tetap 16 orang juga, nih, Bapak dan Ibu. 15, Pak. Hah? 15, ya? Ya, 16. 15, satu sama kampus satu. Oh, iya, iya. Berarti siapa lagi yang sudah hadir? Berarti ada dua orang. Soal hadir dan tidak adil itu nanti itu tanggung jawab yang MP3. MSTIA ini, ya, saya tidak mengurusi ketidakhjiran Bapak dan Ibu. Nanti itu adalah administrasinya ke kampus, ya. Kita ada 17 orang. Kita anggap kita ada 17 orang, walaupun ada dua orang yang tidak adil. Masing-masing kelompok biasanya berapa orang? Kelompat kelompok ada yang lima, Pak. Ada satu yang lima, Pak. Oke. Dikerjakan berkelompok maksimal anggota kelompoknya lima orang. Kita bagi, ya. Dikerjakan berkelompok dengan... Dikerjakan secara berkelompok... Dikerjakan secara berkelompok dengan jumlah kelompoknya... Empat, ya? Eh, lima, empat. Lima. Ada yang empat, ada yang lima, Pak. Satu kelompok ada yang lima, Pak. Oke, maksud saya, kelompoknya kita bagi empat kelompok atau kita bagi lima kelompok? Empat kelompok saja, Pak. Bagi tiga kelompok saja, Pak. Biar gampang, Pak. Janganlah, Bu, terlalu banyak. Kalau tiga kelompok, udah ada yang bagiannya, Pak. Jangan, terlalu banyak tiga kelompok. Empat kelompok saja, Pak. Ya, ya, oke. Saya tetapkan... Empat saja, Bu. Oke. Dengan jumlah kelompoknya empat. Ya, jadi besok itu mohon Bapak dan Ibu membuat ini... Analisis terhadap perasaan P3 ini di Indonesia seperti apa. Membuat bentuk makalah sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah. Yaitu judul, gitu ya. Judul, tuliskan nama-nama anggota kelompok. Setelah itu nanti judul, nama-nama anggota kelompok. Terus, kalau perlu buat abstrak ya. Abstraknya. Abstrak. Sudah itu pendahuluan. Pendahuluan itu nanti ada latar belakang ya. Sama dengan latar belakang. Terus juga ada pembahasan. Pembahasan. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Terus ada juga daftar. Daftar. Daftar pustaka. Yang menjadi rujukan dalam penyakit. Jadi yang menjadi rujukan Bapak Ibu yang perlu ditampilkan di daftar pustaka. Jadi kalau tidak ada di rujukan atau bodi makalah tidak boleh masuk di daftar pustaka. Jadi jangan-jangan daftar pustakanya banyak, rame gitu kan. Tidak ada di bodinya. Itu tidak ada. Jadi kayak gitu. Kira-kira ini Bapak dan Ibu. Anda isi perusahaan P3 di Indonesia. Atau terserah mau di Indonesia atau di daerah kalau ada boleh. Contoh kasusnya seperti apa gitu. Boleh. Terus buat dalam bentuk PPT. Jadi selain buat dalam bentuk makalah. Juga buat dalam bentuk PPT. PPT-nya nanti untuk Bapak Ibu diskusikan besok tampil. minggu depan makalah juga. Jadi dua yang dikerjakan. Selain makalah PPT. Terus kita ketemu lagi minggu depan. Kalau bisa hari minggu Bapak dan Ibu ya. Jam berapa kira-kira? Karena Sabtu saya nggak bisa Bapak dan Ibu. Atau gini aja. Bapak Ibu diskusikan saja. Biar cepat selesai kalau kami maunya Pak. Gini saja. Bapak dan Ibu nanti bisa diinfokan saja di WhatsApp group hari apa. Silahkan nanti Bapak Ibu diskusikan saja terlebih dahulu. Mungkin ada yang bisa pagi. Mungkin ada yang siang. Mungkin ada yang sore. Mungkin malam juga boleh. Karena saya pernah kuliah malam jam 8 sampai jam 10. Karena bisa bumbu. Malam minggu saya ada kuliah ini Pak. S3 nggak bisa Pak. Jadi Sabtu. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu itu kuliah di Pasca Pak. Jadi saya nggak bisa. Minggu memang free kita. Karena memang tidak ada kuliah hari Minggu. Karena malam Minggu juga. Jadi di program dokter ini Pak, kita ada matrikulasi dan kelas reguler. Jadi matrikulasi dan kelas regulernya berbarengan. Jadi ada dua mata kuliah yang saya ampuh. Jadi langsung ini. Jadi semester ini agak padat merayap. Ini Pak. Akhir pekan gitu ya. Jadi tambah juga MM ini. Jadi memang kata Bu Spio, kalau lebih cepat ya lebih baik. Saya pengennya juga gitu Bu. Kalau bisa sesi hari ini, hari ini aja udah selesai gitu ya. Tapi kan tentu secara administratifnya kan tidak seperti itu gitu ya. Saya kalau bisa maunya besok ini. Besok ya. Besok kalau Bapak Ibu mau. Tapi keluarga saya besok ke Padang. Saya mikirnya tadi kenapa nggak besok gitu ya kan. Sebabat tahu Bapak Ibu bisa besok. Kenapa harus minggu depan gitu kan. Tapi karena orang tua saya mau datang kan. Nggak mungkin saya nge-zoom terus mereka datang. Nanti dicuai kenong ya. Hari ini pun saya sebenarnya juga minta izin. Karena hari ini mereka mau datang. Jadi saya bilang janganlah saya ada kuliah jam 9 sampai jam 12. Nanti nggak bisa ngapa-ngapa. Nggak bisa ngobrol. Makanya. Hari minggu jam 9 aja Pak. Oke Pak. Saya nggak ada masalah Pak. Nanti juga kita komunikasikan saja di WhatsApp group. Tolong saya dikasih tahu jamnya. Jam mau jam 9 atau jam berapa. Terserah Bapak dan Ibu. Insya Allah saya bisa. Kita nanti kita diskusikan dulu Pak. Ya. Ya. Pak Deddy dan kawan-kawan. Pak Getua. Tolong nanti disusikan dulu. Karena nanti yang tampil itu besok Bapak dan Ibu loh. Bukan saya lagi. Ini bahannya sudah saya kasihkan. Ya kita gantian gitu. Saya udah dua kali nih. Ya. Dua kali. Besok giliran Bapak dan Ibu lagi. Yang tampil. Oke Pak Amiruddin lagi ngapain ya. Ngambil apa ya. Lagi ngambil buah apa ya. Enak juga ya. Kalau lagi ngitungnya kita bisa mengerjakan pekerjaan. Buah coklat itu Pak. Oh coklat ya. Oke lah. Nggak apa-apa. Pak Amiruddin tuh kalau nggak nantar coklat ke Padang Pak. Nggak usah dikasih nilai besok Pak. Oh gitu. Oke oke oke. Baik Bapak dan Ibu. Kenawakan coklatnya. Kenawakan coklat. Nanti orang udah selesai baru beliau mulai ya. Baru mau ngegas orang udah selesai. Semangatnya Pak. Baru semangat ya kan. Nah mantap lah. Ya mudah-mudahan semangatnya itu disimpan dulu. Untuk minggu depan ya Pak ya. Kita ketemu lagi minggu depan Bapak dan Ibu. Ini bahan dua kali pertemuan ini. Dua minggu ini saya akan kirim ke WhatsApp group. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita tanyakan minggu depan. Saya tunggu nih Bapak dan Ibu minggu depan. Jam-jamnya tolong nanti saya dikabari di WhatsApp group. Ada yang mau kita diskusikan terlebih dahulu sebelum saya tutup? Cukup Pak. Cukup Pak. Pas Pak. Oke. Baik. Bapak dan Ibu terima kasih atas atensinya pada kuliah kita pagi sampai siang hari ini. Mohon maaf kalau selama diskusi, selama perkuliahan ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Dan membuat Bapak Ibu tersinggung saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya Bapak dan Ibu ya. Kita lihat ini COVID di Padang atau di tempat di daerah kita semakin hari semakin meningkat saja. M. Jamil sudah penuh itu Bapak dan Ibu. Nggak ada lagi tempat ya. Jadi saya kemarin soalnya pernah anak saya, anak bujang saya nginap di situ kan selama 15 hari kan. Tapi bukan karena COVID tapi karena istri saya melahirkan. Melahirkan dan harus dirujuk ke M. Jamil. Dan harus merasakan ruang isolasi selama 3 hari sebelum hasil swabnya keluar. Dan sungguh luar biasa semua dari seluruh Sumatera Barat itu di M. Jamil ngumpulnya. Malah dari segeri tetangga, dari Jambi dan Bungu juga ke situ. Berapa ground rate-nya M. Jamil saat sekarang ini. Semoga Allah selalu mendungi kita dari segala macam dan bahaya. Baik diri kita, pukun, dan keluarga kita. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Wabilai topi oleh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Izin ya Bapak dan Ibu. Selamat pagi. WK, urusan rumah tangga itu tolong jangan kami sampai tahu. Apa tuh Bufio? Lanjutkanlah isi lompok tuh. Bang Amir nyasa kamar di WK, bau usia-usia juga. WK jangan curang ya. Jangan curang. Jangan curang. Nah Pak Guru TB terus. Nggak mau menolong, TB terus. Jangan curang WK. Iya Pak Guru berusaha juga buatnya. Bufio amal dulu ya. Iya. Aman Mbak Amir, kalau tiba-tiba coklat di Basso, sentai lewat sekelompok Mbak Amir. Siap, siap. Tiba-tiba kami waktu itu tuh. Iya, iya. Dan kek, nanti mulakan balik Andi, nanti coklat dari Pandu ke Basso. Nika, lereke, lereke coklat, nika. Tiba-tiba, dia tambah nama Pak Mirudin. Iya, apa? Biar 5 orang wk sekelompok. Iya, iya. Bagus, ha. Biar 5 orang wk sekelompok, iya. Iya, Pak Mirudin, iya. Kelompok satu. Pak, aku buat Pio. Nih, gak mau carai dari Bufio, do, yuk. Bagaimana kriterianya? Iya, gak mau carai dari Bufio, do. Lengket terus sama Bufio. Kami kalau Ariel Noah. Aku yang Mbak Kanda, agak ragu dulu kami mendaan. Lemnya, lem cak kambi, ya. Iya, cak kambi, ya. Kelompok jangan diaca-aca. Kan dah betul tu. Pilihan terakhir. Tak tetap betul aja. Pak Amir Ramzah nak ulang. Itu bimbingan Pak Mirudin lagi. Yang lagi sanamu. Echa, Echa, kan luar lah di rumah tu, Echa. Kamu kukul lah. Marilah Pak Mirudin. Di gugur awak ada abangnya, cak gue Echa, tapi kau. Indah. Babang lagi bersahabat. Nyalakan, marilah. Lanjutkan, si kau ngopi. Kalian lawankan. Lagi kopi satu, lagi coklat, si kau. Kan kopi coklat jadinya, kan. Ah, tua. Baiklah. Bu, Fio. Antansi lah, Bu, Fio. Beko, dia lawak koreksi. Banyak, Bu, Fio. Bu, Fio. Bu, Fio. Berarti, Pak, siang Beko, nak do, 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 do. Nah, nak do, do. Nah, aman, ya. Banyak lift, kawan-kawan, ya. Nah, itu lanjutkan di sini, ya. Menunggu hasil jari dari gue, kawan-kawan. Assalamualaikum. Jangan curang kelompoknya. Udah, Pak Amir, masuk kelompok dua lah sekali-sekali. Pak, live lagi. Tulis aja di kelompok dua nama Pak Amir tuh. Kelompok satu lah. Kelompok satu udah penuh, Pak. Tadi saya udah ngisi duluan. WK terakhir. Ganti personil boleh kok, Pak Amir. Sekali-kali ganti personil, ya. Live lagi. Terakhir. Nggak, udah-udah, udah. Fik tuh. Nah, salamu alaikum. Saya udah duluan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 Terima kasih.